Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue, Rocky Padilla. Dan hari ini gue mau memberikan kalian throwback clips. Dan throwback clips kali ini adalah Highlights pertandingan semifinal Koba Tama 94 antara Hatteks Bandung melawan Indonesia Muda Teks Mako. Dan di pertandingan ini kalian bisa menyaksikan aksi-aksi bintang seperti Ali Budimansyah, Romy Chandra, Women's Riklan, dan juga Rani Kristiano. Tapi sebelum kita ke highlights pertandingan ini, jangan lupa ya guys untuk subscribe channel gue, nge-like video ini, dan juga nanti komen tentang pertandingan ini ya guys. Dan jangan lupa juga untuk nonton video yang sebelum ini, yaitu video gue, Show Basket Episode 2. Kalau begitu, thank you guys for watching, and enjoy the highlights guys. guys. Dilakukan oleh Romy Chandra alias Gepeng. Menyamakan angka untuk pertama kalinya 16-16 Indonesia Muda Hatteks. Dicuri bolanya tadi. Pelanggaran. Inilah adalah Hakim Rahman. apa yang terjadi sebenarnya, Bung? Pelanggaran bagi Hatteks ya. Karena waktu saat bolanya di-steel, itu Wayman mencoba mendorong Hakim. Gagal, Gepeng. Bola direbut oleh Wayman, Riklan. KC Kropok, ya. Yang pertama dilakukan oleh KC Kropok, nomor 10. Lihat, dribbling-nya sangat baik, ball handing-nya sangat baik. 20-16. Wayman, Riklan. Hakim sekarang menjadi playmaker bagi Indonesia Muda. Dibalas dengan baik oleh Tressel Rohn. 20-18. Wayman, Riklan. Kembali kuasai bola. Masih Wayman. KC. Satu tembakan yang sangat baik. Buru-buru, ya. Lalu buru-buru kita ketahui point. Gepeng sekarang. Hakem. Suatu gerakan khas dari Hakem. Sehabis melakukan point, terutama tiga angka, dia akan mengangkat tangan. Kemimpin. Tressel Rohn. Gepeng. Dikawal dia oleh Wayman. Masuk. Baik sekali. 9 angka sudah dihasilkan oleh Romy Chandra alias Gepeng. Wayman, Riklan. Ya. Seperti dikatakan oleh Bung Toto, kalau saja Wayman, Riklan mau melihat posisi teman yang agak berdiri bebas, sebenarnya banyak sekali point yang bisa dihasilkan oleh Hakem. Bisa terinfatis buat daripada apa? Hakem, ya? Tressel Rohn, membalas. 26-25. Kese Kervot. Berikan pada Wayman, Riklan. Masih 26-25. Sementara pertandingan sudah berlangsung. 12,5 menit. Wayman, Riklan. Memperlambat tempo permainan dia. Coba masuk. Ya. Suatu gerakan yang sangat manis ditagakan oleh Wayman, Riklan. Sekarang mana banyak keluar. Ya, Kese Kervot. 16 angka sudah disumbangkan oleh Kese Kervot. Jika lihat. Baik sekali dia mengkonversi resist tadi menjadi dua angka. Ali Budi Mansa. Jump shot. Luar biasa. Ali Budi Mansa. Break jump yang baik. 8-0 Budi. 28-30. Cukup ketat. Skor berjalan antara kedua tim ini. Sementara babak pertama sudah berlangsung sekitar 13 menit. 6 menit 10 detik lagi. Pertandingan akan berakhir. Kita lihat Atec. Semain nomor 12. Rani Kristiono berhasil melakukan lemparan tiga angka. 33. 28. Teddy sama Teddy Kurniady. Oh, berhasil dicuri bolanya oleh Geteng. Masuk. Bagaimana? Menurut Anda tidak tidak 3 second debu. Bagaimana? Tidak 3 second. Oh, tidak. Tidak. Lemparan donas kedua. 34-30. Pelanggaran nampaknya dihasilkan oleh pemain Atec. Memegang nampaknya. Ya. Seperti yang mereka rebut tahun lalu. Pada saat itu mereka masih bertanak asabah bunga. Ya, betul. Ya, Weyman. Striklan sekarang. Kuatai bola. 4 menit 37 detik lagi. Pertandingan akan berakhir. Masih Weyman. Lemparan tiga angka Weyman. Masuk. Dua lemparan tiga angka Weyman. Tidak. Tidak. Tidak sudah dihasilkan oleh Weyman. Striklan. Budi sekarang. Mengambil alih posisi point guard. Geteng. Threshold round. Lemparan tiga angka sell. Gagal. Kali ini Eric Mobley. Berusaha rebound. Berhasil dia memberikan kepada Geteng. Threshold round. Kali ini dia melakukan drive. Masuk. Baik sekali. 37-32. Threshold round tadi. Memperkecil. Kekalahan. Indonesia muda. Tenang dia. Sayang gagal. Hakim tadi. Sekarang bola diambil oleh Weyman Striklan dalam posisi 37-32. Untuk keunggulan Hattek. Dan waktu pertandingan tersisa tiga menit 17 detik lagi. Weyman Striklan. Baik sekali. 12 angka sudah dihasilkan oleh Weyman Striklan. Mencoba. Menarik. Menarik. Weyman. Ya. Coast to coast. Dari ujung ke ujung. Yang di NBA kita kenal. Coast to coast. 41-33. Baik sekali. Threshold round. Membalas aksi dari Weyman Striklan tadi. 11 angka sudah dihasilkan oleh Threshold round dalam pertandingan. Hingga saat ini. Weyman Striklan masih dikuasa. Di jaga dia. Oh. Sayang. Passingnya ke Rani tadi. Gagal. Sekali Nano Soekarma. 41-37. Empat. Simpal. Bagi Indonesia muda sekarang. Bola akan dilemparkan oleh Weyman Striklan. Baik sekali tadi. Tip off. Dilakukan suatu gerakan tip. Dilakukan oleh Rani Kristiano. Menambah lagi keunggulan. Derebut oleh Budi. Cepat sekali dia. Mengalirkan serangan. Threshold round. Baik. Melompat di Weyman Striklan dan Casey Crawford. Sekarang nomor 7. Teddy Kurniady. Thomas Teddy Kurniady. Kose bola berikan kepada Wawan. Berikan pada Casey. Casey sekarang kose bola. Dijaga dia oleh Eric Mowgli. Nampaknya. Rani. Weyman. Lemparan tiga angka. Masuk. Lemparan tiga angka yang ketiga. 17 angka. 17 poin. Sudah disumbangkan oleh Weyman Striklan. Sembilan angka diantaranya. Diasulkan melalui tiga lemparan tiga angka. Tracer round. Menunggu waktu. Karena 15 detik lagi. Pertandingan akan berakhir. 46.39. Kita lihat. Dalam slow motion. Ya. Bola sekarang kembali di Casey Weyman Striklan. Lima detik lagi. Masuk. 48.39. Sangat jauh. Indonesia sudah tertinggal. Oh. Dengan demikian. Pertandingan babak pertama ini dimenangkan oleh Hattek. Dengan skor cukup jauh. 48.39. atas Indonesia Muda. Bola rebound. Threshold round. Belikan kepada Budi. Ya. Luar biasa gerakannya. Itu yang saya katakan tadi Bung Helmy. Weyman tidak akan mengambil kerobosan daripada tim Indonesia Muda. Karena dia sudah mendapat 3 vol. 3 vol. Itu yang harus dimanfaatkan oleh Dima. Dima kasih sebenarnya. Itu sekali tidak apa. Saja. Bola masuk. Kita sekarang dengan cepat Hattek memanfaatkan serangan balik. Wawan. 50. 41. Dressel round tadi diberikan kepada Ali Bungimansyah. Memukul nampaknya Teddy. Teddy atau Wawan kita lihat siapa yang melakukan pelanggaran. Siapa yang melakukan pelanggaran. ya Wawan dinyatakan melakukan pelanggaran kedua dalam posisi 50-41 sementara pertandingan babak kedua berlangsung hampir 2 menit. Jadi ini benar-benar Indonesia Muda nampaknya dalam berada dalam satu tekanan Bung ya. Dari mereka sendiri. Nano Soekarma lemparan tiga angka gagal dia kali ini masih berhasil kuasai sekarang Budi sendiri dia. wow luar biasa satu gerakan yang sangat baik dilakukan Ali Budi Manta dia akhiri penetrasi tadi dengan melakukan resist berikan kepada Eric Mowgli kita lihat dalam tayangan lamban 50-43 Wawan sekarang kuasai bola berikan kepada Kiki sekarang Weyman 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 Striklem masih kuasai bola jump shot masuk 52-43 bola berbalik sekarang threshold run digagal oleh Wawan Budi Ali Budi Manta sangat luar biasa permainan pemain satu ini Budi mempunyai akurasi tembakan tiga poin yang terbaik di kabak-kabak mempunyai dengan 52 persen 52 persen satu catatan yang cukup baik Bun ya kali ini Rani Kristiono mengubah lagi angka menjadi 54-46 Weman 8 angka sekarang Weman Striklem sekarang kuasai bola dikawal dia dijaga dia oleh Budi lawan dijaga oleh Sel berikan pada Rani Weman terus dikawal dia oleh Budi Rani Tragal kali ini dikawal dia oleh sel Tragal Rani Baik kembali 13 angka sudah dihasilkan oleh Tragal Rani makin mendekat asing Bung Helmy begitu cepatnya kejadian diantisipasi dengan baik jadi tidak menimbulkan protes yang berpanjangan ini yang barangkali kita harus terus belajar Bung ya karena bagaimanapun kompetisi baiknya itu salah satu faktor pendukungannya adalah dukungan wasit dan parang tiga angka dari Gepeng memakin memperkecil pelisi kekalahan bola dikuasai Leweyman Striklem apakah mereka berhasil memecahkan skor 54 ini yang bertahan cukup lama ya kali ini cukup baik ini ada satu catatan nomor 11 ini Bu Helmy pada saat pelit aja ya ini saya bercatat sekali Bu Ngelen Hardia nomor 11 ini membuat satu empat kali tembakan yang tidak pernah miss dalam keadaan yang posisi dalam keadaan tegang hal ini sulit dilakukan oleh pemain-pemain lokal mungkin pemain asing pun juga sulit melakukan hal tersebut dalam keadaan tegang biasanya pemain yang baru masuk itu akan sulit lakukan tembakan dengan baik tapi dia bisa ya iya wow atau Suharto Budi Anda menyaksikan sendiri duet dua gat dari Indonesia Muda ini benar-benar memancing aplaus para penonton yang sekarang memenuhi stadion hall basket Senayan Jakarta ini sementara kita lihat Wayman dan Strickland ya Budi 56-55 hanya satu angka lagi sekarang Indonesia Muda tertinggal luar biasa sekali penampilan dari Budi Jordan atau Ali Budi Mansa ini saya berpikir dia akan melakukan dan ternyata dia bermain step saja Bung Toto kita lihat apakah Hatek berhasil tetap mempertahankan punggulan ya berulang-ulang Kese Kropot gagal ya untunglah pada kesempatan kali ini berhasil setelah 78 kali dia gagal mendapatkan bola-bola matang di bawah keranjang dari Indonesia Muda tidak berhasil dikonversi menjadi angka 58-55 lagi-lagi Indonesia Muda melakukan gerakan-gerakan yang sangat baik gerangan Indonesia Muda dimuntahkan Wemen Streetland lemparan 3 angka masuk lemparan 3 angka keempat yang dicetak oleh Wemen Streetland sangat baik sekali Kese Kropot dalam catatan kami sudah melakukan 15 riba dalam pertandingan pada sore ini Wemen baik sekali nampaknya Wemen sudah keluar Tom nyabung 63-57 sekarang berbalik Atec mendapat angin setelah tadi agak slowdown digempur habis-habisan oleh Indonesia Muda Tidak merupakan pelanggaran Wemen sekarang kuasai bola kondisi yang menghasilkan kembali melanda Indonesia Muda kita kropot kita lihat baik sekali mereka ya anda bisa lihat orang-orang nomor 11 begitu begitu percaya dirinya mungkin karena statusnya dia bermain tanpa bukan dia dia bilang saya bukan bermain basket dan sekian kalinya Indonesia Muda melakukan kecerobohan kecerobohan tim Hatec seolah-olah mendapat second win para pemirsa mereka sekarang meninggalkan lagi proler angka Indonesia Muda 65-57 78 angka mereka tertinggal Wemen pose bola dikawal oleh Hakim Rani Kristiano oh sayang sekali disana masuk luar biasa luar biasa betul kalau saya jadi bosnya gajinya saya naikkan di bu tambahan vitamin ini barangkali semacam doping dan laku itu ya kalau di hati dikit tapi dia dapat merebut kembali berapa kali dia di blok dapat merebut kembali Wemen Rani 69 57 makin jauh Indonesia Muda tertinggal benar-benar Indonesia Muda bilang akan Indonesia Muda secara pertandingan terbesar 3 menit 57 menit Nano Sukarma gagal Andreas Jeposuma juga gagal masih Andre Nano kembali suatu situasi yang sangat berat maju Indonesia Muda Treda Rani tadi berikan kepada Weyman Striklem masih 69 61 Atok Yes Luar biasa Atok Suharto tidak terjaga sama sekali Sel Berhasil di 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 Erick Mobley 71 63 Berlangsung 1 menit 39 detik lagi Hatek tetap pasai bola 9 angka mereka unggul Terjadi permutan bola Erick Mobley berikan kepada Ali Budimansa Nano Nano Soekarma Usaha lemparan 3 angka Masuk 72 66 Apakah Indonesia Muda berhasil Indonesia Muda hingga detik ini tidak pernah memimpin sama sekali mereka selalu tertinggal Kita lihat Tresselron melakukan lemparan bebas Gagal Benar-benar hari yang buruk bagi Indonesia Muda Pelanggaran dilakukan oleh Erick Mobley Itu itu dalam basket apa yang kita kenal sacrifice Paul Bumlen Harus dilakukan ya Betul Mereka harus berkejaran dengan waktu sekarang Rani Krishono kembali masuk Lemparan Lemparan bebas namanya Bum Kesalahan dilakukan oleh Nano Soekarma Makin kecil kemungkinan Indonesia Muda untuk memenangkan pertandingan kali ini karena lemparan bebas diberikan sekarang kepada Wayman Strickland Dan tampaknya Indonesia Muda Apa yang saya katakan tadi Bu Emi Diuji lagi kemampuan apa dia ini terasa kerasim yang selalu bisa mengatasi pada si pasif kritis terakhir terakhir di dalam hal ini walaupun kita pernah mencatat mereka tidak bisa balik waktu melawan CLS 74 menunan sangat jauh 8 angka sudah tertinggal berat 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 detik lagi memang Strickland sacrifice fall lagi dilakukan oleh Eric Mabri mau tidak mau karena kalau tidak Katex akan membuang-buang waktu karena 52 detik lagi pertandingan akan berakhir dan itu saya tambahkan Bu Emi itu merupakan strategi dimana sacrifice fall itu dengan harapan kalau masuk fall shoot itu paling hanya 1 ke 2 dan waktunya kembali menyerang dia harapan menembak 3 poin buruk sekali lemparan 3 angka Nano Soekarno pada pertandingan malam ini 36 detik 35 detik 33 detik atau nyalinya besar sekali pun alimu dimansa lemparan 3 angka ulang-ulang gagal dicoba atau Suharto atau Suharto 74 66 8 angka HATX memimpin 1 antiklimat bagi penampilan Indonesia muda yang hanya bisa dikalahkan oleh asbak dan kalah secara mengejutkan di tangan CLS sekarang mereka tumbang dan kita harus memberikan 1 pujian khusus pada pemain yang satu ini ini pemain favorit saya nih sayang saya terlambat kenal ini sama pemain satu ini atau Suharto karyawan HATX yang selama ini tidak diandalkan ternyata sekarang menjadi pahlawan kemenangan kita lihat tadi Teddy melompat pelanggaran nampaknya dilakukan ya pola untuk Indonesia muda 75 66 16 detik lagi inilah saat-saat yang sangat mengecewakan bagi penggemar Indonesia muda beberapa penonton nampak pulang karena kecewa dengan penampilan Indonesia muda luar biasa buat HATX yang pada putaran pertama menjadi bulan-bulan dan itu itu yang saya tidak mengerti Bung Reinhardt mengapa Indonesia dombuna main ini dengan tanpa apa satu orang point guard yang jelas jadi mengalirnya boleh itu saya melihat peran dari Ali Budi Manca saya kadang-kadang bingung apakah dia offensive guard apakah dia point guard saya lihat kalau lihat permainan Budi itu saya lebih condong dia pada off guard nano yang lebih pada point tapi kadang-kadang nano kan jadi hakim pun demikian semuanya berperan ganda ya jadi 8 detik 7 detik 6 detik 5 detik lagi pelanggaran luar biasa pertandingan pada malam ini Rani Rani Kristiono sudah tidak ada harapan bagi Indonesia muda 76-67 9 angka sekarang hateks memimpin nano sukarma 2 detik 1 detik habis pemirsa terjadilah suatu kejutan yang terbesar selama kompetisi koba pertama yaitu gagalnya Indonesia muda melaju ke babak final di tangan tim hateks yang semula dianggap sebagai underdog karena pada putaran pertama di Jakarta mereka kalah 4 kali dari 4 kali penampilan dengan skor yang sangat menyolok sekali lagi tim hateks dengan demikian akan maju ke babak final besok akan berhadapan dengan tim asfak pemirsa sebelum kami akhiri tayangan langsung ini saya akan kembali berbincang-bincang dengan kedua komentator kami tapi sebelum ini ikutilah pesan-pesan dari kami berikut ini selamat menikmati selamat menikmati